Intro Sampurasun sahabat youtube Selamat datang kembali di cangkir Bincang singkat di ramadhan Dimana gue akan bawa wancarai orang yang terkenal Atau berbakat bukan karena kepo Tapi karena cloud Cause that's what youtubers do Dan kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial Dia salah satu kontestan rising star Gue gak tau tahun berapa Lupa sorry Dia Dia mempopulerkan lagu Amin Love Itu lagu karya dia sendiri Salah satu lagu populer dia Dan dia ya terkenal di dunia promosikan K-pop Dan dia suka bikin video K-pop juga So please welcome Reza Dharmawangsa Halo Selamat siang deh Halo dik Selamat siang Semuanya semoga Diberkahi di bulan puasa ini Ini uploadnya Nggak 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 Di bulan Ramadan Jadi ntar kamu videonya Berbarkan sama yang lain Oke Terima kasih pesan aja Udah ini Udah Nyepatin waktunya untuk Apa? Untuk dateng Untuk recording disini Gua pun Ada sibuk Nanti katanya mau ngedit MV juga aja ya Oh iya ntar jam 3 Nyantui sih Karena ini juga virtual kan Jadi langsung aja Tinggal pakai HP Ya kalau rumahnya juga deket Eh Tadi pengen main kan Pengen Pengen ke sana langsung Podcastnya Tapi Ada recording lagi Sampai 5 kali Iya kalau hari ini Nggak record 5 Gas-gas aja Kesini Biar nggak usah Ini apa tadi kan Apa Atur screen Tadi Tadi ini loh Awalnya ke Discord Cuman diri aja nge-lag Terus Ke Zoom Tapi di Zoom tuh Nggak tau ya Zoom Pakai apa Pakai resource PC Atau apanya Hardware-nya Itu berat banget Jadi Nggak bisa Recording 2 Software sekaligus Nah ini Sudah nemu titiknya Pakai Google Meet Pakai WA Apa nama WA Gimana aja Sehat aja ya Sehat Alhamdulillah Sakit Sakit Ini orang Orang sering Ini sering Ah hujan-janan Covid kayaknya Bola kembali covid Tapi nggak tau Sering flu Kayaknya Orangnya belum pernah Positif covid kan Pernah demam kayak lama gitu nggak Karena belum tes Pernah demam yang lama gitu nggak Orang pernah soalnya aja 4 hari, 5 hari Kayaknya itu covid 3 hari sih Orang pernah demam Kayaknya Tapi nggak di tes Jadi aman gitu Di pendulian lindungi Belum ada Histori covid gitu Kayak Kurang beritahu sih Kalau yang ada covid tuh Dia Kan hijau ya Biasanya Di Apa Di Tampilannya Kalau yang kena covid tuh Kok hitam gitu Aneh gitu Takutnya Ya nggak apa-apa sih kan Maksudnya Biar lebih safe gitu Biar Lebih aman Ke lingkungan juga Cuma Takutnya tuh Ribet lagi Ketika kita udah positif tuh Ntar Dipedulin dunia Masih hitam Terus kita jadi Nggak bisa kemana-mana Nggak ambet Schedule gitu Takutnya kayak gitu Tapi so far Masih aman Kalau hitam terus Ntar Apa Kiranya besok Udah beres Tapi ternyata belum Ternyata harus ada yang Gimana lagi Kan nggak tau ya Bukan nggak pernah covid Bukan nggak pernah covid Nggak pernah dites Nggak pernah covid Nggak pernah dites Nggak tau ya Bistulnya pas kita nongkrong Kena semua Tapi nggak ada yang Nggak ada yang demam Tapi emang kamu yang 4-5 hari itu Nggak tau Itu waktunya Soalnya pas awal-awal covid Ram aja Awal 2020 Belum ada PSBB Belum mana Soalnya aku juga pernah Pernah ini kan Ke teman-teman aku Kan waktu itu Demam Terus kayak alasan Teman-teman aku Demam nih covid Emang demamnya berapa hari Tiga hari Tiga hari Tiga hari Tiba bukan Aku Covid 2 minggu Tapi kan covid Nggak ada yang Ada yang Nggak demam kan Ada yang Udah weh Santuy Kan Bener Jadi kayak Emang harus di tes Itu harusnya Tapi ya Kayaknya emang Belum pernah covid aja Iya Belum pernah Pendek Pendek gitu Kayak Soalnya langsung sehat Tiga hari Tiga hari Tiga hari Tiga hari Tiga hari Terus gimana aja Ini sekarang Gawain Lagi rame apa Gawain Lagi rame Bukber 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 Biasanya Bukber Bukber Tiap hari Itu kan Ada Tapi Nggak sih Sekarang Lagi Gara PP Eh Tapi Nggak apa-apa Ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Soalnya kita kan Udah temen lama gitu Biasanya soalnya aku tuh Dih kalau misalnya Diundang ke podcast Apa gitu Suka Males Mager Bukan karena sombong Atau Kayak apa ya Soalnya kan Kita mah udah temen lama gitu kan Jadi enak gitu Udah enak ngobrol Terus Kalau misalnya Sama Orang yang Belum pernah ketemu Terus tiba-tiba Harus ngobrol Yang agak Deep Tentang perjalanan hidup Atau Anything Yang random-random Gitu kan Masih agak upward gitu kan Agak canggung Jadi Biasanya Aku Nggak mau gitu Podcast tuh suka males Malesnya tuh disitu gitu Dan menurut aku Informasi yang aku berikan itu Cukup valuable Tapi Berarti udah Sering ya Kalau diajak podcast Tapi kan Orang sering ngeliat juga Kamu kayak live Sama siapa gitu Itu kan podcast juga Atau gimana Kalau live Nah kan Ini ya Apa Kegiatannya itu Sebagai promo single kan Jadi interview radio Biasanya kayak gitu Cuma kalau podcast Itu aku baru Ada di podcastnya Gia Gia kan Udah kenal juga Karena di Gia kan udah enak gitu Udah jadi temen Udah enak ngobrolnya Terus Di net Nah yang di net ini Yang kayak Oh ternyata Ternyata kalau podcast Sama yang Belum kenal tuh Gak enak Kayak ngobrolnya tuh Jadi Jadi gak bisa mikir Ini duluan Jadi kayak takut salah ngomong duluan Aku salah ngomong Terus takut salah Salah ditanggepin Sama orang-orang gitu Pernah lah beberapa Beberapa kali Di Di undang podcast Bahkan yang Yang lumayan lah gitu Indo Yang lumayan gitu Cuma Bukan bermaksud sombong Masih belum mau ya Kalau misalnya Masih belum Kalau belum Belum ada Belum enak ngobrolnya gitu Udah Ini aja ya Mungkin bisa Menguasai Apa Teknik komunikasi Nanti Ya itulah Ya Public speaking yang lebih baik Ya gitu Bener Semoga Kedepannya aku bisa berlatih lagi Yang lebih baik Obis itu Belajar Orang juga Ini Makan itu dia Misal Itu dia Misal kayak Sama kamu Gitu Enak Misal Orang ada salah ngomong Kayak Eh dik Yang ini Kayaknya Gak enakin deh Gitu Gitu kan Misalnya Atau ngobrolin Tapi kalau misalnya Sama orang yang belum kenal kan Ya udah Kita itu gak tau Gimana kelanjutannya Pokoknya nanti tiba-tiba ada aja Di internet Terus kalau mau Apa Kalau ada Mau Interupsi Gak enak ya Iya Itulah pokoknya Ya udah Itu mah Ini tuh aja Seguh panjang ya Iya Dan bela Ini mah sambil curhat aja Gitu ya podcastnya Soalnya emang Kayaknya ya di Di Andika lah Tempat yang tepat gitu Soalnya udah Thank you Teman lama juga Enak ngobrolnya Terus Orang lain tuh udah jarang cover aja ya Iya gak sih Atau masih Tapi gak sesering dulu gak sih Lebih seringan sekarang Nulis lagu Kalau sekarang emang Emang Aku lagi fokus Di karya original ya Produksi Main-main ke studio Nulis-nulis Bolak-balik ke studio Cuma kalau misalnya Kayaknya Frequence Intensitas Benar gak? Iya Tuh Gak tau sih Pokoknya itu Masih sama sih Kayaknya sama dulu Karena dari dulu juga Aku jarang Dulu sering lah Gak Gak pernah Aku patok Gak hampir seminggu sekali Kapan ya Iya anjar Iya Gak tau sih Mungkin karena EG Dulu-dulu Pernah-pernah Sering banget Bahkan Seminggu itu Tiga kali Mungkin upload cover Iya Itu dulu banget Pernah banget lah Serajin itu Dulu waktu Waktu Dulu sering juga cover di EG kan Kayak niat banget lah Dulu gitu Bikin cover yang Collage Collage Yang Diharmonisasi Di pecah-pecah Suaranya Iya Bekir di Jons Tapi kan sekarang mah Ini Nulis lagu Nulis lagu Terus Apa ya Aku gak mau terlalu Nyampah aja gitu Gak mau terlalu Banyak cover Karena emang Pengen rapi aja Sekarang Main goal Atau kayak Fokus aku tuh Menjadi Musisi dengan karir original Jadi aku gak mau Banyak-banyak Pengen pindah Apa Gak pindah market juga ya Pindah ini aja Transisi Branding Ya itulah Dari cover ke original Ya kalo main game RPG Agak Reset job Bikin karakter baru Tapi akunnya sama Terus ini Apa aja kegiatannya Selain cover lagu Terus nulis lagu Tapi orang-orang udah tau sih Paling nongkrong Ada yang orang gak tau gak Ada yang orang gak tau gak Ada yang orang gak tau gak F1 paling kan MotoGP Apa lagi Golop Ya udah Gak udah jarang Ngerjain campaign Kan kerjaan Kerjaan-kerjaan brand Komosnya ini yang Yang bukan kerjaan Ada gak yang orang gak tau Kayaknya ada deh Ya ada beneran Durang dirumah Paling bener-bener kayak Kalau sekarang Sekarang bener-bener Menghabiskan waktu Sama mikir sih Kayak tiap hari tuh Mikir kayak buat lagu Terus Atau pengen bikin konten apa Terus ngumpulin-ngumpulin Apa kayak Penggalan-penggalan lirik Penggalan-penggalan notasi Part-part lagu Seperti chorus Terus juga Kayak Nyari-nyari Bikin-bikin notes Mungkin kayak bikin sing off Aku ngelis lagu apa Terus Itu cari-cari tight beat Gitu-gitu deh Kalau Live atau wawancara Orang-orang suka nanyain ini gak sih Sing off Suka banget Atau pasti Pasti ada gitu Yang nanyain sing off Suka gak Mostly sih Mostly Sing off gimana Dari apa Banyak yang Gitu ya Udah sering ya Gak usah ya Atau mau Atau mau ya Gak apa-apa Kalau mau Terserah Tanya lah Sing off dari Yaudah dari siapa deh Dari youtuber atau dari Dari youtuber Pasti kau sing off kan Oh iya Sing off itu referensinya Dari Connor Maynard Pokoknya aku Kan aku kreator ya Aku lahir sebagai kreator Juga belajar dari kreator Kayak gitu Jadi banyak banget Andi kan juga tau lah Wah Dulu tuh kita sering lah Nontonin kayak videonya Kurt Hugo Iya kan bener Kalau aku ada lagi Lero Sanchez Terus Banyak lah pokoknya Konten kreator Cover dulu pada Masa tahun 2015 Dari situlah aku kayak Oh ternyata Bikin-bikin kayak gitu Tuh bisa Sendiri gitu ya Gak perlu Kita gak perlu ke studio Yang bagus Sewa studio Karena back then ya Aku masih Belum punya uang Buat ngapa-ngapain Ternyata aku tahu Ternyata semua itu Bisa dibuat sendiri Tinggal kita Mau belajar aja Software-nya Dan hardware-nya Segala macam Dan yaudah Dari situ mulai Terus kasih bikin Sing-off itu Kepikiran Pasti gak gak pikiran Trending kan? Pasti emang Mau bikin aja kan? Iya Iya pasti Soalnya Sing-off kan emang Sebelum Sing-off itu trending Itu kan emang Udah Udah bikin Dari Udah sempet bikin Beberapa kali kan Sebelum trending tuh Jadi kayak udah jadi Regular content lah Di channel aku gitu kan Terus At some point Iya kayak Setiap sing-off Apa Di Alphamart Ya kan si Iki kan Sing-off sama si Maria Dia apa Tapi berarti sekarang Berapa kali strik Ini sing-off trending Sing-off trending Tiga Empat kali Kayaknya Hampir Kayaknya semuanya sih So far So far sih Trending terus Alhamdulillah Dan itu juga yang membuat Apa ya Membuat aku jarang upload Konten Konten tuh Kayak Harus memaintain Bagaimana Supaya tetap Tetap bagus Dan tetap sesuai Sama ekspektasi Dan standar aku Quality ya Daripada quantity Berarti ya Oh iya Apalagi ya Tudah yang keren Iya bener Karena so far Sampai sekarang tuh Aku memang belum punya tim kan Kayak untuk So far yang Konten aku yang coveran Itu kan Banyaknya semua Aku kerjain Bener-bener sendiri gitu kan Kecuali yang Agak-agak konsepnya MP gitu Kerjain sama Joe Oke Reza ini Inspirasi cover lagu Yang Satu aja Siapa ya Inspirasi cover lagu Ya itu Oh Candor Maynard Orang belum pernah nonton sih Kedor Maynard Ke apa Kurugo Boys apa Boys apa new Ibnu Itu langsung pengen bikin atau gimana Pas liat dia cover Oh Besok bikin Enggak sih Kayak Nonton mah udah dari lama Cuma yang tiba-tiba Biasa orang-orang gabut Yang Isentnya Tiba-tiba kepikiran Eh Eh pengen bikin Biasi Iu Biasi Menurut Bikin lagu Dia mau gabungin Jika anak halus Yaudah Bikin aja Abis itu Kayak gitulah Terus dari kapan Sukanya nih Kan soalnya kan dari Koen orang tau kamu Tengah dari SMP kan SMP mah kan Ini Cuma main game SMP mah cuma main game Gak Cuma tiap hari T Kediji Main crossfire Andika Main crossfire Kalian gak tau Kita tuh punya clan Kita tuh pro gamer Aku tuh Pro gamer Zaman Tahun 2012 Namanya G-Force Namanya G-Force G-Nya apa? G-B-Force G-B-T Nama G-B Before esports Was a swing Kita udah esports Udah ngalahin Clan apa? BPI Iya Kita aja ngalahin Clan Sekolah kita sendiri Jadi Sekolah Sekolah kita sendiri Punya clan kan Kayak Jadi kayak powernya tuh Satu sekolah tuh Digabungin Tapi kita bisa mengalahkan mereka Oh ya keren banget Terus yang Kaliannya marah-marah Eh Main ini kan main ghost Iya pokoknya ada ghost Ada Biasa Biasanya yang diffuse Bom Kalau orang Dulu tuh Tim kita tuh ada yang Ngechat Tapi gak ke tim Terus ngechat Oh Apa ngomong-ngomong Cupu Apa Iya Gampang banget gitu Karena emang Bukan bermaksud ini ya Mengejek ya Tapi Kita emang merasa Seperti itu kok Gampang gitu kan Cuma Niatnya mah mau ngechat ke tim Biar ngobrol Gampang banget Tanya ke Allah Oh kekirimnya ke Allah Dibadotin Uwe aneh Pacat lu weh Dulu kan SMA mau main game Kayak hampir gak pernah Kamu nyinyit ya Terus nyanyinya Ya Sejak ini weh Satu SMA Ada padus Gak macem Gak tau bang Dari Sejak SMA Iya asli Iya emang Emang sejak SMA sih Apalagi waktu SMA tuh pernah ikut FLS 2N Enggak FLS 2N gak Itu kayak Lomba Lomba seni Pokoknya Gak tau singkatannya apa ya Pokoknya SN nya itu Seni nasional Nger emang seni nasional LSN Lomba seni nasional Iya jadi Jadi emang gitu kan Jadi Kayak Disitu ada lomba nyanyi Nanti kalau juara Tingkat kota Tingkat kecamatan Tingkat provinsi Itu nanti diadu terus Dari situ tuh Aku mendapatkan Kepercayaan diri lah Kepercayaan diri Di bidang bernyanyi ini Karena Dapat juara Satu waktu itu Tingkat kota Bandung Lantutnya Terus yaudah Itu kayak Daripada Daripada bingung gitu kan Masih Krisis Identitas kan SMA Kayak mau kemana sih Mau ngapain gitu Aku mau jadi Sinematografer kah Atau apa kah Atau main pucal Gampung oca Masih kurang jelas ya gitu Tapi waktu itu Karena dapet juara itu Dan Istilahnya kayak Aku dapet approval lah Dari orang-orang seni Gitu kan Karena itu kan juri-jurinya juga Dapet semangat juga Karena juri-jurinya juga kan Pasti Orang seni yang tidak main-main gitu kan Yaudah Dari situ aku mulai Yaudah tekunin aja Di sini deh Siapa tau Berhasil gitu Siapa tau jalan Berarti dari Itu Jalan-jalan di sini Soalnya dari Lomba pas Alas dua SMA Berarti ini Ya Apa ya Kendala bekerja di industri Entertainment Bidang musik Ada gak ya Kendala Kita membuat karya Sesuai dengan Kemauan sendiri Gitu Pokoknya sangat Ketika menjadi Kreator independent Kita sangat-sangat Terserah gitu kan Mau ngapain Idealismenya tuh Selalu Kita Selalu terwujud gitu Apa yang kita pengen Itu bakal selalu Selalu tercapai Nah kalau misalnya Kita udah masuk industri Apalagi under Sebuah company Or label gitu kan Kita kerja sama orang banyak Gitu Dengan background yang Berbeda-beda Dengan skill yang Berbeda-beda Juga Dengan tujuan yang Berbeda gitu Kadang disitu Pasti kita memiliki Kita berselisih gitu Memiliki Apa gesekan-gesekan Emang iya? Iya Iya banget Iya banget gitu Karena Karena gini sih Mungkin-mungkin Yang bisa dibilang Karena yang Yang paling mengerti Kita adalah Dari kita sendiri Gitu Menurut aku ya Jadi misalnya Mau diarahin Segimanapun juga Mau dibikin Mau dibikin Seartifisial Apapun Kurang gitu Itu jadinya Enggak nyaman Karena Bukan belum nyaman Kalau belum nyaman Istilahnya Kayak kita Eventual harus nyaman Gitu kan Tapi menurut aku Enggak juga ya? Enggak gitu sih Enggak juga Karena punya Idealis Semua penting Terus Menjadi orang yang Naif juga Bagus gitu Kayak orang yang Istilahnya orang yang Bodoh Tidak tahu apa-apa Terus kita Menurut Eh misalnya Mendengarkan Apa kata Orang yang udah Berpengalaman Yang udah senior gitu Cuma Ketika It doesn't work Atau Ketika kita Merasa Gak nyaman Itu sebaiknya Harus kita Pertanyakan sih Jangan yang kayak Ya udahlah gitu Pasrah aja Ikut aja Jangan sih Karena Karena itu bisa Bisa Kita ini asalnya Yang sendiri Masuk Kampeni Itu Niatnya pengen Upgrade Itu bisa jadi Downgrade Aku gak nyalahin Misalnya Skillnya gimana Atau Kemampuannya seperti apa Tapi kayak Ekspektasi orang Juga kan Berbeda gitu Kayak Harapannya Masuk sebuah Kampeni Itu bisa Bisa di-enhance Kayak biasa Di-enhance lagi Kayak Kamu Bisa di-enhance lagi Kamu A Nah Yang A ini Bisa di-enhance Bisa dibantu gitu Nah Asli Bisa dibantu Bisa di-support Dari misalnya Pendanaan lah Atau SDM lah Gitu Kadang ada Dimana Ternyata Si Si Apa Yang Menawangi kamu sekarang Itu kayak Ngarahnya lebih Ke B Bantu Ngebantu sih Ngebantu ya Cuman kayak Ke arah Tujuan yang lain Gitu ya Oke Iya Iya Ngebantu Ngebantu Iya Maksudnya Bukan Bukan orang Mengjelekin ya Ini mah gitu Bukan orang Merasa Lebih superior Atau gimana Tapi Memang Kadang tidak sejalan aja Gitu Bicernya beda Orang Namanya orang Contohnya kayak Misal Orang-orang ini tuh Tau gitu Aku tuh suka K-pop Si company ini Aku suka K-pop Ya udah Reza dibikin Sekarang itu Mungkin aja gitu Nah tapi Sedangkan si company ini Tidak mengerti Bagaimana dunia K-pop itu Berjalan gitu Sedangkan aku Aku yang lebih Mengerti gitu Kadang suka tidak bisa Untuk Mengutarakan Pendapat gitu Atau mengutarakan konsep Opini Atau segala macem Gitu Jadi pengen Pengen apa ya Pengen ngebantu Tapi Kayak Ya Masih Pengalaman di bidang tersebut Masih minim ya 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 Sesuatu Sesuatu Terus juga kan Kadang Orang bekerja tuh Ada Yang Tujuannya Untuk Bekerja Tugas selesai Dibayar Dres gitu Ada yang juga yang Orang-orang seni Yang bener-bener idealis Pengen bagus gitu kan Kita kan gak tau gitu Kalau orang-orang lain sih Kamu pengennya ya Ini ya Pengennya bagus-bagus Kalau Selama orang kenal kamu ya Iya sih Pasti Kayak Jangankan di misalnya Kita bikin lagu Nulis lagu Atau bikin karya Yang di upload ke youtube Apapun itu Feed IG aja kan Kadang Apa Taste-nya tuh Ada lah gitu Kita kayak Mengatur sekali Gimana estetika Kalau misalnya gak sesuai Itu suka males Nah itu faktor-faktor spirit Misalnya ada yang gak sesuai Sama aku Atau apa kan Jadi demotivasi aja gitu Buat aku Jadi kayak Mager Jadi memang wajar sih Tapi kalau beda pandang sama Udah wajar banget sih Dan itu sih Paling resikinya Kalau kerja sama orang Pasti ada Pandangan yang sama Tapi gak Semuanya Pasti sama Iya Seperti itulah Pelukesahnya gitu Pendala Pendala yang selama ini Dihadapi Oke Oke Kalau begitu Terima kasih ya Zaya Ini atas Udah datang ke podcast kayak gini Makasih Udah luangin waktunya Buat acara kecil Terima kasih Ini mah curhatan Curhatan Ini aja ya Curhatan hati Sambil curhat aja Kandika Ada lagi nih bala Bala raja Kamu tau 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 gue videonya nih Bala raja Soalnya itu kan lagi curhat Oh iya iya Lagi curhat Tiba-tiba Bala yang heboh Bala bantuan Tiba-tiba yang ngikut Bala raja Oh Ini aja Sepanjang Reza ini Sepanjang kamu Di industri musik Ada ini gak Pesannya pengen disampaikan Berangkit-rangkit Kehulu Cakap Keren Keren Hebat Makasih Zaya Pesannya Semoga diterima Teman-teman Oh iya Zaya Sebelum Cabut ini Kita boleh Gaming dulu gak Bentar Tapi bro belum nyapin piano Ya Iya Gaming Gaming Siap nih Bentar dulu lah Ayo Gampang Iya Samprasun sahabat youtube Selamat dat Dik Jadi gak ada suaranya Dik Sumpah Kan lagi record intro Oh Gampang selamat menikmati